Gimana tanggapan Pak Salek tentang komentar netizen yang suka nyinyir? Hah? Oh, di sosmed? Iya. Kalau biarin aja sih, Bu. Kalau mereka itu kan, ya hanya bisanya omon-omon doang. Lagian, saya rasa yang gak etis lah kalau saya harus menanggapi dengan serius. Kita jogetin aja. Omon-omon-omon 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 Omon-omon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Media Salek Medianya para Salek Sahabat Salek, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik. Diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya. Amin. Sahabat Salek, selalu ada cerita dalam dunia politik. Dan lebih menariknya, di era digital saat ini, masyarakat dapat melihat dan mengikuti perkembangan dunia politik, bahkan dapat merespon dan mereaksikan perilaku para politikus tersebut. Seperti yang lagi viral sekarang, kalimat Omon-omon yang diucapkan Prabowo saat debat capres yang ketiga kemarin, langsung bermunculan beragam reaksi dari masyarakat. Dan pada video kali ini, saya akan menayangkan video reaksi tersebut, biar semakin viral kalimat Omon-omon Prabowo Subianto. Langsung kita simak videonya. Yo! Omon-omon-omon 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 Omon-omon 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 Pecalek! Wey, heee! Pecalek, Pecalek! Ya, bu! Gimana tanggapan Pecalek tentang komentar netizen yang suka nyinyir? Hah? Oh, di sosmed? Wey, iya. Kalau biarin aja sih, bu. Kalau mereka itu kan, ya hanya bisanya Omon-omon doang. Buat! Lagian, saya rasa, ya nggak etis lah kalau saya harus menanggapi dengan serius. Kita jogetin aja. Omon-omon Omon Omon-omon Omon Omon-omon Inilah arti kata Omon-omon yang dilontarkan Prabowo saat debat Capres. Prabowo Subianto sempat melontarkan kata Omon-omon saat menanggapi Anies Baswedan dalam debat Capres ketiga pada minggu 7 Januari 2024. Dalam debat, Prabowo Subianto mengaku setuju dengan tanggapan Ganjar Pranowo terkait kerjasama dengan negara-negara selatan. Menurutnya, Ganjar bersikap tegas dan tidak hanya omongan belaka. Kemudian, Prabowo seperti menyendir Anies Baswedan dengan kata Omon-omon. Lantas, apa arti dari Omon-omon ya guys? Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong. Omon-omon. Ya? Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi, tidak hanya Omon-omon-omon, kerjanya Omon saja, nggak bisa. Dalam KBBI, kata Omon-omon memang tidak tersedia. Namun, jika dilihat dari isi pernyataan Prabowo Subianto, Omon-omon bisa diartikan sebagai omong-omong atau omong kosong. Maka, bisa kita simpulkan bahwa maksud dari Prabowo adalah sebagai seorang pemimpin harus memimpin dengan memberi contoh bukan segedar omong kosong. Bisa jadi juga maksud Prabowo Subianto adalah omong-omong, hanya saja artikulisinya saja yang kurang jelas. PT Teknologi Militar Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam dalam pengolahan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan. Ketika ada pelanggaran etika, dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi, tidak hanya Omon-omon-omon. Maksud hati hendak mengolok-olok Anies Baswedan. Tapi ternyata, diksi baru yang diucapkan capres 02 itu adalah sebuah doa. Omon-omon, itulah ucapan yang disampaikan oleh Prabowo, dengan maksud menyindir Anies Baswedan ya. Karena dianggap cuma banyak omong doang, tapi ternyata pembelaan Allah lebih baik. Jadi gini gengs, ini kan lagu Omon-omon tuh lagi viral, setelah diksi baru itu diucapkan oleh capres 02. Dan lagu ini berasal dari negara Uzbekistan, dengan populasi 90% tuh beragam muslim. Kata Omon-omon itu gengs, di Uzbekistan itu sama dengan kata aman di Indonesia. Yang diserap dari bahasa Arab, satu akar dengan amin. Yang berarti amanah, bisa dipercaya atau jujur. Amin. Jadi tidak hanya Omon-omon-omon, kerjanya Omon saja, gak bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terminal pelabuhan Muara Angke, Alhamdulillah telah tuntas revitalisasinya, dan dengan ini secara resmi dinyatakan digunakan. Omon-Omon-Omon, Omon-Omon, 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 Omon-Omon. Inilah wajah baru pelabuhan Muara Angke. Kolaborasi penataan pelabuhan dilakukan dengan memperhatikan berbagai akses dan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya fasilitasnya semakin lengkap dan memadai, desain bangunan pelabuhan juga dibuat lebih luas dan tertata rapi. Seperti penyediaan signage, tempat parkir yang luas, kantin, sistem get-in di pintu masuk, taman, eskalator, lift, kamera CCTV, musola, toilet untuk umum dan disabilitas, serta ruang tunggu yang semakin nyaman. Selain itu, pelabuhan ini juga dapat menampung hingga 2.000 orang wisatawan, dari domestik maupun mancanegara. Terdapat dua jenis kapal yang melayani rute perjalanan menuju ke Pulauan Seribu. Kapal angkutan penyebrangan yang disediakan Pemprov DKI. Dan kapal angkutan penyebrangan yang disediakan oleh masyarakat. Omon-omon Tidak hanya omon-omon-omon Kerjanya omon saja Omon-omon-omon yang mul selamat menikmati omong, omong-omong tak bisa kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? karena kita berhasil membangun ekonomi kita sekarang ini lagi ada framing, seolah-olah Prabowo menjadi korban dari kebiadaban pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dirinya flying victim sekali jadi sebetulnya yang namanya debat itu memang kan wajar saling serang contohnya di debat pertama Pak Prabowo mempertanyakan 80 triliun untuk DKI Jakarta apa solusi yang sudah dilakukan untuk masalah polusi di Jakarta nah sekarang dibalik pertanyaannya anggaran 700 triliun di Kemenhan apa kemudian yang sudah dilakukan Kemenhan ya wajar dong mempertanyakan hasilnya seperti apa? mereka menilai sendiri hasilnya ada yang menjawab 5 ada yang menjawab 11 dari 100 nah itu kan penilaian orang di luar Bapak ya wajar dong ya kalau kinerja Bapak dinilai segitu ya nggak apa-apa kalau memang segitu hasilnya Omol 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 Omol, omol, omol Bapak tukang marah jauh-jauh sana Aku mau pindah Bapak tukang marah cepat tong kesana Aku sudah resah Anak singkong saja Kau gagal semua Aduh bagaimana Wajar aku singgung Singkong jadi jagung Eh malah tambah bingung Itulah video-video reaksi dari para netizen Sangat kreatif kan Terima kasih sudah menonton video ini Dan tonton video-video Media Salik yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini